Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 24 Ah, aku senang sekali mendengar kalian berdua telah mendapatkan jodoh, Agin. Kapan akan diadakannya perayaan pernikahannya secepatnya, Enci? Dan kami datang ini selain untuk melaporkan yang tadi, juga untuk mengundang agar Enci dapat menghadiri perayaan pesta pernikahan kami di Kilok, tentu saja, Agin. Sekarang, hari telah menjelang malam dan kalian telah melakukan perjalanan jauh. Mari, kalian mandi dan berganti pakaian dulu agar segar kembali, kemudian kita makan malam dan bicara lebih lanjut. Kalian mandi dan mengasuh dulu sementara aku akan mencari beberapa macam bumbu masakan di luar, Ah, tidak perlu merepotkanmu, Enci Hwa, tidak ada yang repot, kalian mandilah dulu, Pek Hwa Sian Li lalu meninggalkan pondok, diam-diam menekan kemarahannya karena kini Agin menyebutnya Enci Hwa tidak lagi menyebut seperti dulu. Sebutan ini diucapkan Gin Siang sebagai tanda keakraban bersaudara, akan tetapi bagi Pek Hwa Sian Li dianggap tidak menyenangkan karena ia lebih senang disebut Sian Li yang berarti Dewi. Setelah meninggalkan pondok, Pek Hwa Sian Li cepat mengambil jalan memutar menuju ke Guha di mana Kam Ki telah menantinya dengan tidak sabar. Yang datang adalah Kin Gin Siang bersama tunangannya. Tunangannya itu bernama Ui Kong yang katanya membantunya menyerbu Pek Lian Kau dan ikut mengeroyukmu. Ia pun menceritakan bahwa Kin Siang juga bertunangan dengan kakaknya Ui Kong itu. Kin Siang datang selain untuk melaporkan kegagalannya membunuhmu, juga mengundangku ke perayaan pernikahan dua orang gadis kembar itu. Sekarang bagaimana baiknya, Kam Ki kalau menurut engkau, bagaimana baiknya kalau kita maju bersama, ku kira tidak akan terlalu sukar untuk mengalahkan mereka. Mari kita bunuh saja mereka Kam Ki mengangguk. Mari kita bunuh laki-laki itu, akan tetapi Gin Siang jangan dibunuh dulu. Sayang kalau langsung dibunuh. Aku masih ingat, ia cantik jelita. Kita tangkap ia hidup-hidup dan serahkan saja ia kepadaku, nanti kalau aku sudah bosan akan kubunuh. Uh, engkau mau enak sendiri saja Pek Hwe Asian Li bersungut. Ui Kong itu pun muda dan tampan sekali. Kalau engkau mau bersenang-senang, aku pun juga. Dia pun tidak langsung boleh dibunuh Kam Ki tersenyum menyeringai, maklum akan maksud wanita itu. Kalau begitu, kita tangkap mereka, kita bersenang-senang, baru kita bunuh mereka. Begitu kah ya, akan tetapi kalau membunuh mereka tidak begitu sukar, sebaliknya kalau hendak menangkap hidup-hidup, bukan merupakan pekerjaan mudah. Ingat, mereka pun memiliki kepandayan yang cukup tinggi dan tangguh sekali. Haha, apa sukarnya? Ketahuilah, aku membawa obat dius dari Pek Lian Kau. Kalau dicampurkan arak, tidak akan terasa sama sekali dan bekerjanya cepat. Ku simpan dalam buntalan pakaian ku dalam kamarmu. Pergunakan itu. Kalau mereka sudah pingsan, kita pergunakan obat perangsang milikmu itu dan kita bersenang-senang. Pek Hwe Asian Li mengangguk-angguk dengan gembira. Kemudian ia pergi, kembali ke pondok dan langsung sibuk di dapur untuk masak. Tentu saja sebelum itu ia sudah mengambil obat atau racun pembius dari buntalan pakaian kamki dalam kamarnya dan mencampurkannya dengan arak dalam guci arak yang akan dihidangkannya nanti. Setelah selesai mandi dan bertukar pakaian, ginsyang membantu kesibukan Pek Hwe Asian Li di dapur, sedangkan Ui Kong mengurus kuda, memberi dua ekor kuda itu makan dan minum. Malam pun tiba. Kini tiga orang itu sudah duduk sekeliling meja makan. Dengan gembira mereka makan dan minum dan Pek Hwe Asian Li menuangkan arak merah yang harum baunya ke cawan masing-masing. Tentu saja sebelumnya ia sudah menelan obat penawar atau pemunah racun pembius yang berada dalam arak itu. Ketika mereka makan minum, kamki telah mendekati pondok dengan hati-hati, tanpa menimbulkan suara sedikitpun dan dia mengintai dari luar ruangan makan. Jantungnya berdebar tegang dan girang melihat Ken Ginsyang yang cantik jelita itu. Begitu cawan pertama diminum Ui Kong dan Ginsyang, Pek Hwe Asian Li sudah menuangkan arak dari guci itu kembali memenuhi cawan mereka. Mari kita minum untuk merayakan perjodohan antara kalian yang sungguh amat mengembirakan hatiku katanya sambil mengangkat cawan. Tentu saja Ui Kong dan Ginsyang tidak menolak maksud baik itu dan mereka pun mengangkat cawan lalu minum isinya sampai habis. Selaka tiba-tiba Ui Kong berseru, tubuhnya limbung ketika dia bangkit berdiri. Dia melihat tunangannya malah sudah merebahkan kepala di atas meja dalam keadaan lemas dan terkulai. Ui Kong mendengar suara tawa dan dengan marah ia mengumpulkan tenaga yang terasa hilang, lalu melontarkan cawan arak yang kosong ke arah muka Pek Hwe Asian Li yang tertawa. Akan tetapi karena lontaran itu lemah dan Pek Hwe Asian Li mengelak, sambitan itu pun tidak mengenai sasaran. Ui Kong mencoba melangkah mundur dari meja, akan tetapi dia terkulai dan roboh. Kang Ki muncul dari pintu dan bertepuk tangan memuji sambil tertawa. Hahaha, bagus sekali, Sian Li. Mulai malam ini kita bersenang-senang sampai sepuasnya kata Kang Ki dan dia tertawa dengan suara tawanya yang terdengar penuh ejakan. Dia menghampiri Ginsyang yang masih duduk di atas kursi dengan kepala berbantal lengan di atas meja dalam keadaan pingsan atau tidur dan hendak memondongnya. Sabar dulu, Kang Ki. Engkau lupa. Mereka harus diberi minum anggur merah perangsang dulu agar jinak dan tidak menolak atau melawan. Ah, benar, aku lupa, Sian Li. Ambil anggurmu itu. Pek Hwe Asian Li berlari ke kamarnya mengambil sebotol anggur merah yang merupakan obat perangsang yang amat manjur, yang ia pergunakan kepada para pemuda yang diculitnya dahulu untuk membakar gairah para pemuda itu. Ia menuangkan anggur merah itu ke dalam cawan arak yang dipakai Ginsyang dan Wu Ikong tadi sampai penuh. Kemudian, Kang Ki mendekatkan cawan itu ke mulut Ginsyang dan Pek Hwe Asian Li juga menempelkan cawan itu ke bibir Ru Ikong. Dengan tangan kiri, mereka menekan gerah memaksa mulut dua orang korban itu terbuka agar mereka dapat menuangkan anggur merah itu ke dalam perut mereka. Tiba-tiba pada saat itu, dua sinar merah kecil menyambar ke dalam kamar berturut-turut. Sinar pertama menyambar ke arah cawan yang dipegang Pek Hwe Asian Li dan sinar kedua menyambar ke arah cawan yang dipegang Kam Ki. Kering Kering biarpun dua sinar itu ternyata hanya jarum-jarum merah yang luncur sambil mengeluarkan suara seperti tawon terbang, namun cukup mengejutkan Kam Ki dan Pek Hwe Asian Li sehingga mereka menarik tangan mereka dan melepaskan cawan sehingga anggurnya tumpah ke atas lantai. Keduanya melompat dan memutar tubuh ke arah jendela dari mana dua sinar tadi menyerang ke arah tangan mereka yang memegang cawan. Mereka melihat berkelebatnya bayangan di luar jendela. Keparat, jangan lari bentak Kam Ki dan Pek Hwe Asian Li. Keduanya lalu melompat dengan gesit seperti burung terbang keluar melalui jendela dan tiba di ruangan luar yang luas. Ternyata penyerang itu sama sekali tidak melarikan diri. Di tengah ruangan itu, di bawah sinar lampu gantung yang cukup terang, berdiri dua orang yang membuat wajah Kam Ki menjadi pucat ketika melihat mereka. Mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis, yaitu Siye Bun Sam dan Lim Wee Hwe A. Bagaimana dua orang itu tiba-tiba saja dapat berada di situ? Seperti telah diceritakan, Wee Hwe A. dan Bun Sam melakukan perjalanan menuju kehengsan karena Wee Hwe A. ingin sekali mengunjungi gurunya, Sin Kiam Lojin yang sudah tua dan sudah ia tinggalkan mencari ayahnya selama lebih dari dua tahun. Bun Sam menemani dia dan di sepanjang perjalanan, Wee Hwe A. semakin kagum kepada Bun Sam. Pemuda ini mengingatkannya akan mendiang Ong Siong Li yang jujur, bijaksana, sopan dan gagah perkasa. Kebetulan saja perjalanan mereka itu melalui kaki bukit ayam emas. Bukankah itu bukit ayam emas tanya Wee Hwe A. ketika mereka tiba di kaki bukit itu? Benar, lihat saja bentuk puncaknya seperti seekor ayam, dan pohon-pohon di sana itu berwarna kekuningan seperti emas. Bagus, ya. Tapi, bukankah kakak Wee Kong dan Gin Siang pergi ke sana? Kata dua orang gadis kembar itu, kakak Nisan atau juga guru pertama mereka yang bernama Pek Hwe Asian Li tinggal di lereng bukit ayam emas. Kalau begitu, mereka berdua tentu pergi ke sana juga, ah, benar juga katamu, Hwe Amoy. Akan tetapi mengapa jalan umum ini begini sepi? Sejak tadi kita tidak melihat ada seorang pun lewat di jalan ini, kata Bun Sam sambil menghentikan kudanya dan Wee Hwe A juga berhenti. Eh, lihat itu ada orang. Akan tetapi mengapa ia melarikan diri begitu melihat kami Wee Hwe A menunjuk ke depan? Benar saja. Ada seorang laki-laki muncul di tikungan jalan, akan tetapi begitu melihat mereka berdua, orang itu melarikan diri seperti orang ketakutan. Kejar dan tanya dia mengapa dia ketakutan, Sam ko tanpa diminta dua kali, Bun Sam sudah melompat turun dari kudanya dan tubuhnya berkelebat, mengejar orang yang melarikan diri ketakutan itu. Sebentar saja dia sudah dapat melewati dan menghadang di depan orang itu. Dia seorang laki-laki setengah tua, berusia sekitar 50 tahun dan begitu melihat Bun Sam tiba-tiba saja menghadang di depannya, dia segera menjatuhkan diri berlutut menyembah-nyembah. Ampunkan saya, Tai Ong, Raja Besar, sebutan untuk perampok orang itu memohon ketakutan. Bun Sam terbelalak. Tai Ong? Dia disangka perampok? Paman, bangkitlah dan jangan takut. Aku sama sekali bukan orang jahat dan tidak akan mengganggumu. Percayalah, aku bahkan menolong siapa saja yang diganggu orang jahat. Berdirilah dan mari kita bicara. Orang itu memandang penuh perhatian, setelah melihat bahwa yang menghadangnya itu seorang pemuda yang sederhana, baik wajah maupun pakaiannya, mengenakan caping lebar, mulutnya tersenyum ramah, matanya lembut dan tidak memegang senjata, sama sekali bukan seperti penampilan seorang penjahat, dia menjadi lega dan timbul kembali keberaniannya. Dia bangkit berdiri. Akan tetapi, mengapa engkau tadi bersama iblis betina itu berada di sana? Dan mengapa pula mengejar saya hem, aku berada di sana bukan dengan iblis betina, melainkan dengan seorang sahabatku, seorang pendekar wanita. Dan aku mengejarmu karena melihat engkau melarikan diri ketakutan dan aku ingin bertanya mengapa engkau lari. Akan tetapi sekarang aku sudah tahu bahwa engkau ketakutan karena mengira sahabatku itu iblis betina. Nah, sekarang katakan padaku, Paman, siapakah yang kau sebut iblis betina itu dan mengapa engkau menyebutnya iblis betina dan di mana ia tinggal orang yang pakaiannya sebagai petani itu menengok ke kanan-kiri dan tampaknya ketakutan. Saya, saya takut, jangan takut. Aku dan sahabatku yang akan melindungimu, kata Bunsen dan pada saat itu, Bue Hwa menunggang kuda menghampiri sambil menuntun kuda tunggangan Bunsen. Melihat gadis cantik. Itu kembali orang itu ketakutan, akan tetapi setelah Bue Hwa turun dan tersenyum kepadanya, rasa takutnya hilang. Apa yang terjadi tanya Bue Hwa? Paman ini tadi lari ketakutan karena mengira engkau iblis betina, kata Bunsen. Wah, sialan. Aku disangka iblis betina? Menghina sekali kau. Wah, maafkan, ampunkan saya, nona. Orang itu berkata. Hem, kalau engkau tidak mau bercerita tentang iblis betina itu, sahabatku ini tentu akan marah sekali kepadamu karena engkau menyangka ia iblis betina. Hayo ceritakan, Paman, benar, Paman. Kalau engkau tidak mau bercerita, aku benar-benar akan menjadi iblis betina dan marah kepadamu, kata Bue Hwa dengan suara galak. Ah, maaf, iblis itu, ia seorang wanita cantik akan tetapi kejam, suka menculik dan membunuh pemuda-pemuda namanya Pek Hwa Sian Li dan tinggalnya di lareng bukit itu. Ah Bunsen dan Bue Hwa berseru demikian kuat sehingga orang itu kembali ketakutan lalu melarikan diri. Akan tetapi sekali ini, Bunsen dan Bue Hwa tidak mengejar. Wah, Semku, kalau begitu Kongko dan Gin Siang yang pergi ke sana dapat terancam bahaya benar, mari kita sekarang juga naik ke sana. Hwa Amoy akan tetapi sekarang sudah menjelang senja, sebentar lagi malam tiba, Semku, kita tinggalkan kuda di kaki bukit dan mendaki jalan kaki saja. Bulan muncul melewat senja nanti, kita dapat mencari jalan ke atas, demikianlah, dua orang pendekar itu mendaki bukit dan mereka dapat menolong Wikong dan Gin Siang pada saat yang tepat sekali. Bue Hwa yang tadi melepas jarum tawannya untuk menyerang tangan Pek Hwa Sian Li dan Kam Ki yang hendak menuangkan anggur perangsang ke dalam mulut dua orang korban mereka. Kini, Pek Hwa Sian Li dan Kam Ki berhadapan dalam ruangan luas itu, saling pandang. Tentu saja Kam Ki merasa gentar bukan main melihat Su Hengnya dan Bue Hwa yang pernah menyerbu Pek Lian Kau yang dipimpinnya dengan para pendekar lain. Dia maklum bahwa kini dia menghadapi lawan yang amat tangguh, terutama sekali Su Hengnya. Akan tetapi Pek Hwa Sian Li yang tidak mengenal mereka, memandang rendah. Keparat, siapa yang sudah bosan hidup menyerang kami dengan nemgi, senjata gelap, tadi bentaknya. Engkau tentu Pek Hwa Sian Li, si iblis betina itu, bukan? Tidak kusangka, julukannya Dewi akan tetapi sebetulnya seorang iblis betina, benar-benar hari mau berbulu domba. Akulah yang mencegah kalian melakukan perbuatan hina kepada Ui Kong dan Ken Gin Siang tadi kata Bue Hwa. Keparat sombong. Siapakah kalian? Perkenalkan nama agar kalian tidak mampus tanpa nama hem, kenapa tidak tanya saja kepada si jahat tiok Kam Ki rekanmu itu? Lihat, mukanya sudah pucat ketakutan melihat kami sementara itu, Bun Sem berkata kepada Kam Ki. Sute, lebih baik engkau menyerahku bawa kembali menghadap Suhu. Bertobatlah, Sute. Suhu tentu akan memaafkanmu dan memimbingmu ke jalan benar, akan tetapi Pek Hwa Sian Li sudah tidak dapat menahan diri lagi. Bocah sombong, mampuslah ia membentak dan ketika dua tangannya bergerak, tampak dua sinar berkelebat dan ia sudah mencabut siang kiam, sepasang pedang, yang tergantung di punggungnya. Tanpa memberi peringatan lagi, Pek Hwa Sian Li sudah menerjang maju menyerang Bwe Hwa, sepasang pedangnya digerakkan cepat membentuk dua lingkaran sinar. Bwe Hwa dapat menduga bahwa kakak Nisan atau guru pertama si kembar Kim Siang dan Gin Siang ini tentu memiliki kepandayan tinggi, maka ketika melihat wanita itu mencabut siang kiam, ia pun sudah cepat mencabut siang kiam dari punggungnya. Ketika Pek Hwa Sian Li menyerang, ia pun cepat memutar pedangnya menyambut. Terdengar bunyi berdentingan di susul bunga api berpijaran ketika pedang mereka saling bertemu di udara. Mereka segera saling serang dengan seru dan mati-matian, berkelahi bagaikan dua ekor harimau betina. Kam Ki yang merasa tersudut tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Tidak rela dia meninggalkan kehidupannya yang dianggapnya amat menyenangkan itu. Kini ada Pek Hwa Sian Li di sampingnya dan kalau wanita itu mampu merobohkan lawannya, tentu akan dapat membantunya menghadapi Bun Sen. Maka dia pun membentak nyaring dan menerjang maju, menyerang Bun Sen dengan dasyat. Biarpun Kam Ki dan Bun Sen berkelahi dengan tangan kosong, namun sebetulnya perkelahian antara mereka lebih seru dibandingkan perkelahian antara Pek Hwa Sian Li dan Bwe Hwa yang menggunakan pedang. Serangan tangan dan kaki kedua orang saudara seperguruan ini merupakan sambaran tangan-tangan maut yang amat berbahaya. Kam Ki mengerahkan seluruh tenaganya yang diadapat dari bimbingan Hwa Hwa Sian Jin sehingga pukulannya mengandung racun yang amat jahat. Dia menggunakan ilmu bentuk ciang, tangan selaksa racun, yang amat keji karena sekali terkena senggolan tangan itu, maka tubuh lawan akan keracunan hebat dan bagi lawan yang kurang kuat tenaga saktinya akan tewas seketika. Juga ilmu silat yang dia mainkan adalah ilmu silat siu kwe ikun, silat setan arak, yang gerakannya seperti orang mabok, sukar diduga perkembangannya dan amat berbahaya bagi lawan. Namun siai Bun Sen sudah mendapat pengemblengan tambahan dari lenghang Ho Atsu sehingga dia dapat membuat pertahanan yang amat kuat dan di samping itu dapat melakukan serangan balasan yang tidak kalah dasyatnya. Biarpun Kam Ki sudah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmu simpanannya, tetap saja dia mulai terdesat. Sementara itu, perkelahian antara Pek Hwa Sian Li melawan Bwe Hwa berlangsung ramai. Mereka saling serang dengan seru dan mati-matian dan keadaan mereka masih seimbang sehingga Kam Ki menjadi repot sekali. Dia terdesak terus akan tetapi tidak dapat mengharapkan bantuan Pek Hwa Sian Li. Yang sedang berkelahi dengan seru dan seimbang melawan Bwe Hwa. Akan tetapi karena Bun Sen tidak bermaksud membunuh sutenya, hanya ingin menangkap dan membawanya kembali ke gurunya, maka Kam Ki masih dapat melakukan perlawanan sengit. Sementara itu, Jin Siang dan Ui Kong masih belum sadar. Jin Siang masih duduk di atas kursi dengan kepala berbantal lengan di atas meja, sedangkan Ui Kong masih rebah miring di atas lantai. Akan tetapi Ui Kong tadi tidak menenggak habis haraknya karena setelah minum secawan tadi dia sudah merasa pening. Padahal dia sudah amat biasa minum arak. Kalau hanya menghabiskan lima cawan saja dia tidak akan mabok. Akan tetapi tadi baru minum secawan saja dia sudah merasa agak pening. Maka dia menjadi agak curiga dan cawan kedua itu hanya diminumnya setengah. Dialah yang pertama kali tahu bahwa minuman itu tidak wajar dan mengandung sesuatu yang tidak baik, maka dia berusaha memperingatkan Jin Siang, namun terlambat dan dia pun terguling oboh dan tingsan. Akan tetapi karena kadar racun pembius yang diminumnya tidak sebanyak Jin Siang, maka dia dapat sadar lebih dulu. Dia membuka kedua matanya dan seketika dia teringat apa yang telah terjadi. Cepat dia melompat dan melihat Jin Siang tertidur di atas kursinya, dia cepat mengambil air, mengurut tengkuk dan menotok kedua pundak gadis itu beberapa kali, membasahi muka dan ubun-ubunnya dengan air dan ginsyang juga sulman. Mereka mendengar suara beradunya senjata di luar kamar dan tanpa bicara keduanya cepat bergerak dan melompat keluar jendela yang menembus keruangan itu. Setibanya di ruangan itu mereka melihat Wee Hwa sedang bertanding melawan Pek Hwa Sian Li, dan Gun Sam bertanding dengan pemuda yang menjadi ketua Pek Lian Kau itu. Biarpun ginsyang tahu bahwa kakak misalnya, Pek Hwa Sian Li ternyata masih cahat dan tadi ngaris mencelakainya dan mengorbankan dirinya kepada Kam Ki, namun ia tetap tidak tega untuk menyerang dan mengeroyok Pek Hwa Sian Li. Bagaimanapun juga, ia merasa berhutang budi yang cukup banyak kepada Pek Hwa Sian Li. Maka ginsyang menumpahkan semua kemarahannya kepada Tio Kam Ki dan tanpa banyak cakap lagi, ia pun mencabut siang kiam, sepasang pedang, lalu menerjang kepada Kam Ki yang sudah terdesak berat oleh Bun Sen. Ada pun Wikong yang melihat betapa Bwe Hwa bertanding seimbang dengan Pek Hwa Sian Li, lalu memutar pedangnya membantu Bwe Hwa. Bun Sen terkejut. Serangan sepasang pedang dari ginsyang cukup ganas dan dasyat, maka dia khawatir kalau-kalau Kam Ki akan menjadi korban dan tewas oleh pedang gadis itu. Kam Ki juga semakin terdesak hebat. Suatu saat, karena sudah terhuyung oleh serangkaian pukulan Bun Sen, dia tidak mampu menghindar lagi ketika pedang kiri ginsyang menyambar ke arah leharnya. Plak ginsyang terkejut dan melompat ke belakang ketika pedangnya ditangkis oleh tangan kiri Bun Sen. Pada saat itu, Bun Sen membuat gerakan berputar dan kakinya menendang, tepat mengenai lambung Kam Ki. Tubuh Kam Ki terpental dan dia roboh pingsan. Pada saat yang hampir sama, terdengar Pek Hwa Asian Li mengeluarkan pekek melengking dan tubuhnya terpelanting roboh mandi darah. Ia tewas seketika oleh sabetan pedang Bwe Hwa yang tentu saja mendapat banyak kesempatan karena masuknya Ui Kong yang membantunya. Ketika Ui Kong dan Bwe Hwa melihat Kam Ki menggelepak pingsan, mereka berdua melompat dan hendak membunuh pemuda itu dengan pedang mereka. Akan tetapi Bun Sen berkelebat cepat dan menghadang mereka. Jangan bunuh dia ah! Mengapa, Sen ku? Dia amat jahat Bwe Hwa membantah dan memandang Bun Sen dengan sinar mata penasaran. Bun Sen menghela napas panjang dan mengangkat lalu memondong tubuh Kam Ki, lalu berkata, maafkan aku, Hwa Amoi. Dia adalah suteku, adik seperguruanku, dan aku hanya memenuhi perintah Suhu untuk menangkap dan membawanya kepada Suhu, bukan membunuhnya. Maafkan aku, dia lalu melangkah keluar dari pondok itu. Sejenak Bwe Hwa berdiri tertegun, kemudian ia lalu mengejar dan dapat menyusul Bun Sen di depan pondok. Bulan bersinar dengan terang di atas kepala mereka. Sen ku Bun Sen berhenti melangkah. Kini mereka berdiri berhadapan. Hwa Amoi, katanya lirih. Mengapa mengejarku Sen ku? Apakah engkau akan meninggalkan aku begini saja Hwa Amoi? Aku harus menyelesaikan tugasku, membawa Kam Ki kembali ke Himalaya menghadap Suhu. Akan tetapi, apakah, apakah kita tidak akan saling bertemu kembali? Sen ku suara Bwe Hwa gemetar. Hwa Amoi, ada waktunya bertemu, ada pula waktunya berpisah. Kalau Tian menghendaki, pasti kita akan dapat saling bertemu kembali. Maafkan aku, Hwa Amoi, karena aku harus membawa suteku ini kepada Suhau. Aku tidak dapat menemanimu pergi ke Hengsan bertemu dengan Suhu Musin Kiam Lojin. Ketika Bun Sen hendak melanjutkan perjalanan, sebelum dia menggerakkan kakinya, Bwe Hwa berkata lirih. Sen ku, suaranya mengandung isak tertahan. Aku, aku ingin ikut denganmu, Sen ku. Bun Sen menggeleng kepalanya dan berkata lembut. Tidak, Hwa Amoi, aku harus melaksanakan tugasku dulu. Selamat berpisah, Hwa Amoi, dan baik-baiklah menjaga dirimu. Setelah berkata demikian, Bun Sen melompat dan berkelebat lenyap di keremangan malam. Sen ku, jangan tinggalkan aku seorang diri, Bwe Hwa tak dapat menahan turunnya air matu ke atas kedua pipinya. Akan tetapi seruannya itu hanya digumam saja. Malam sudah larut. Keng Gins yang keluar dari pondok, melihat Bwe Hwa berdiri seorang diri di luar pondok, diam seperti arca, ia menghampiri. Adik Bwe Hwa, tegurnya lembut. Setelah menjadi tunangan Wikong, Gins yang menyebut adik kepada Bwe Hwa, mari masuk ke dalam pondok. Kami sedang mengurus jenazah Bwe Hwa, kakak Misan, setelah besok pagi kami kubur, kita lalu meninggalkan tempat ini. Mari masuklah, Gins yang memegang tangan Bwe Hwa namun Bwe Hwa menarik tangannya. Engkau masuklah, aku ingin berada di luar. Hawannya lebih sejuk, setelah beberapa kali membujuk tanpa hasil, akhirnya Gins yang meninggalkan Bwe Hwa sendiri. Bwe Hwa lalu duduk di atas bangku yang terdapat di depan pondok itu dan duduk melamun sambil memandang ke arah perginya Bunsem, seolah mengharapkan pemuda itu muncul kembali. Sampai keesokan harinya ketika Wikong dan Gins yang menguburkan jenazah Pek Hwa Asyanli di belakang pondok, Bwe Hwa masih tidak beranjak dari bangku itu. Beberapa kali Gins yang membujuknya, namun tetap saja ia tidak mau meninggalkan bangku itu. Setelah selesai mengubur jenazah Pek Hwa Asyanli memenuhi permintaan Gins yang, Wikong dan Gins yang pergi ke depan pondok. Melihat Bwe Hwa masih duduk seperti patung, Wikong menggeleng-geleng kepalanya. Perlahan-lahan dia menghampiri Bwe Hwa dari belakang dan meletakkan tangannya di atas pundak Bwe Hwa. Hwa Amoy, mari kita pulang, pulang Bwe Hwa mengulang kata itu seperti orang kehilangan semangat. Tentu saja pulang ke Kilok, bukankah engkau ini adikku yang tercinta dan aku ini kakakmu perlahan-lahan Bwe Hwa mengangkat mukanya yang menunduk dan tampaklah wajah yang pucat, sepasang mata yang sayu memandang wajah Wikong. Kakak Wikong, bibir itu gemetar. Ya, adikku. Mari kita pulang. Jangan khawatir, jodoh itu berada di tangan Tian, kalau memang engkau berjodoh dengan dia, kelak pasti akan dapat saling bertemu kembali. Percayalah kongko Bwe Hwa terisak, menangis dalam rangkulan kakaknya. Tak lama kemudian, Wikong, Gin Siang, dan Bwe Hwa menuruni dukit ayam emas itu dan selanjutnya menuju ke kota Kilok menunggang kuda mereka. Karena pandainya Wikong dan Gin Siang menghiburnya di sepanjang perjalanan, akhirnya Bwe Hwa mendapatkan kembali semangat dan kelincahannya. Tamat. Terima kasih telah menonton.